Silahkan Saya ulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Alhamdulillah Let's thank to Allah Because in this nice meeting We still help And He gives us Some mercy and blessing So we can attend in this nice meeting Without any trouble and obstacles So can we Always begin to Our Prophet Muhammad Who is good in us From the darkness to the likeness Namely Islam Alhamdulillah Okay, let's open our program today By reading Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Okay students In this new meeting After Meet Meet semester Alhamdulillah It is the first Our meeting It adalah pertama kalinya kita bertemu Setelah meet semester kemarin Kita akan membicarakan tentang Expressing Obligation Yaitu apa Yaitu Pernyataan Ungkapan yang Menyatakan tentang Suatu yang wajib kita lakukan Ya Sebagai Orang yang Tahu Tentang Kondisi Suatu Ya kita bisa Menggunakan Ungkapan-ungkapan semacam ini Misalnya Sebagai siswa Kita harus belajar Giat Musim pandemi Kayak gini Kita harus jaga Kesehatan Nah semacam itu Itu berarti Expressing Obligation Nah Disini ada Dua ungkapan Yang bisa kita gunakan Ya ini Yang pertama Subject Ya Ini Subject Tanda hemas Tanda verb 1 Kalian di rumah Sudah belajar tentang Perubahan kata kerja Ya anak-anak ya Perubahan kata kerja Kata kerja pertama Kata kerja kedua Kata kerja ketiga Dan kata kerja Berakhiran dengan Eng Atau verb Eng Verb 1 Verb 2 Verb 3 Verb Eng Nah disini Subject Subjectnya ada tujuh Masih ingat kan ya Syihid Ayu Dewi Syihid Ayu Dewi Nah untuk memudahkannya Ingat-ingat kayak gitu Nah Subject You Must study how to prepare The final exam Kamu harus belajar Giat untuk mempersiapkan Ujian akhir Nah Nah Bagaimana disini Itu menggambarkan Tentang sesuatu yang harus kita lakukan Itu belajar Giat Kemudian yang kedua Subject Have to Atau has to Ditambah dengan kata kerja pertama You have to study how to prepare The final exam Kamu harus belajar Giat untuk mempersiapkan Ujian akhir Contoh yang kedua Menggunakan has to She has to study how to prepare The final exam Dia harus belajar Giat untuk mempersiapkan Ujian akhir Nah Bidanya has to Sama has to Untuk has Digunakan Untuk orang ketiga tunggal Itu She He It She He It Harus pakai has to Kemudian kalau have to Digunakan untuk Subject I You They We I You They We I You They We Bisa jadi They have to study how to prepare The final exam I have to study how to prepare the final exam Kemudian I You They We They have to study how to prepare the final exam Boleh Ya Nah Disini sama-sama artinya harus Bedanya penggunaan must sama have to atau has to itu Kalau must ini ada Tekanan dari luar Untuk melakukannya Jadi misalnya ayahnya You must study how to prepare the final exam If you don't do it I Don't give you Package money Kamu harus belajar giat untuk mempersiapkan Ujian akhir Nih Oh gak Kalau gak Gak belajar giat Kamu tidak Saya kasih uang sako Nah itu berarti ada tekanan dari luar Itu menggunakan must Tapi kalau have to sama has to ini Harusnya ada kesadaran Karena Belajar giat itu penting untuk masa depan kita Jadi kita harus ada kesadaran melakukannya dengan rela hati dengan senang hati Jadi bedanya penggunaan wajib atau harus ini dari dalam diri sendiri kita menggunakan have to Kemudian kalau dari luar ada tekanan kita menggunakan mask Jadi itu untuk Apa namanya Ungkapan tentang sesuatu yang harus kita lakukan Untuk yang kedua Ungkapan larangan Nah Ungkapan larangan ini Anak-anak ada Nah Ungkapan larangan ini ada Tiga macam Dan Diikuti dengan kata kerja pertama Don't cry for me Argentina Mungkin anak-anak kalau browsing lagunya Madonna itu ya Penyanyi dari Amerika itu ada lagu Don't cry for me Argentina Nah itu Kemudian lagunya siapa lagi itu Don't speak Ada Dan banyak lagi Menggunakan don't diikuti dengan kata kerja pertama Don't disturb me Jangan ganggu aku Don't go anywhere Jangan pergi kemana-mana Biasanya MC-MC yang digunakan Yang apa namanya Ko iklan Sebelum iklan lewat Itu ada Don't go anywhere Don't go anywhere Jangan kemana-mana Stay tuned Tetap di sini Kemudian ada iklan Kemudian kalau don't Diikuti dengan kata sifat Kata keterangan Atau kata benda Kita menggunakan be Don't be lazy Jangan malas Don't be jealous Jangan cemburu Itu don't be diikuti dengan kata sifat Don't be careless Jangan sembrono Don't be stupid Jangan bodoh Nah Kemudian kalau don't diikuti dengan kata keterangan Don't be there for a week Jangan berada di sana selama satu minggu Don't be Don't be here Jangan di sini Kemudian kata larangan yang diikuti dengan kata benda Don't be bad boy Jangan Jadi anak yang jelek Jangan jadi anak nakal Jangan jadi siswa yang malas Jadi Kata sifat diikuti dengan kata benda Akhirnya menjadi benda Jangan jadi lazy boy Bad boy Nah Itu Ya Kemudian yang ketiga Itu kata No diikuti dengan kata keterangan Berakhiran dengan ing No parking No smoking No climbing Biasanya kalau anak-anak di Borobudur itu ada Ada stupa itu ditulis No climbing Dilarang mendaki Menaiki Kemudian Banyak lagi Kalau di mana itu Di SPBU Ada No smoking No smoking area Bukan tempat Nah kalau itu berarti menunjukkan Bukan tempat untuk Merokok Kalau smoking Jangan merokok No parking Dilarang parkir Nah semacam itu anak-anak Nah Itu ada Dua ungkapan Yaitu Ungkapan larangan Dan ungkapan perintah Ungkapan kewajiban Yang harus kita lakukan Yang Saya sampaikan pada kesempatan nanti ini Mungkin ada anak-anak yang Ingin bertanya Saya persilahkan Boleh materi yang kemarin Sudah disampaikan sama Pak Miftah mungkin Sama Pak Atik Dan sebagainya yang masih belum Belum jelas Bisa Ditanyakan pada saat ini Saya persilahkan Oke Terima kasih Yang Bapak Si Laudin Telah menyampaikan Mata pelajaran Bahasa Inggris Untuk itu pada Saya persilahkan pada Anak-anakku Semua yang Sekiranya mau tanya Ya Di sini Saya kasih waktu Lima menit Untuk bertanya Ya Silahkan Atau Sudah jelas Semua ini Ya Ini tidak ada Mungkin bisa Dilanjut lagi Atau Dengan bisa Akhiri Dan Dadai Ya Alhamdulillah Semoga kalian Paham dengan Penjelasan saya Yang singkat ini Semoga Nanti kita cepat bertemu Secara langsung Untuk Belajar bersama lagi Di madrasah tercinta kita Mari kita akhiri Pertemuan kita Dengan Baca Alhamdulillah Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh